I can swear, I can joke, I see what's on my mind if I drink, if I smoke Perkenalkan, nama saya Emila Sariburumilala, NPM 2015-01-0093 Saya dari kelas 11-B11, Prodi, PGSD Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kelas 3 Tema 6, Energi dan Perubahannya, Sub-Tema 1, Sumber Energi Terima kasih Selamat pagi anak-anak ibu Gimana kabarnya hari ini? Pasti masih semangat kan mengikuti pelajaran kita yang pertama? Pasti semangat ya Supaya lebih semangat, kalau ibu bilang Gimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Kalian jawabnya sehat, cerdas, luar biasa ya Kita ulangi Gimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Sehat, cerdas, luar biasa Tepuk tangan nanti kita sembuh Iya Jadi sekarang sudah lebih semangat ya anak ya? Iya, pastinya ya Sebelum kita memulai pembelajaran kita Sebaiknya, marilah kita berdoa Ibu akan menunjuknya ya Enak ya Lani, silahkan nak, pimpin doa kita Iya Doa dimulai Berdoa selesai Terima kasih Lani sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini nak ya Untuk menunjukkan rasa sikap nasionalisme kita Terlebih dahulu, marilah kita menyanyikan lagu Wajib Garuda Pancasila Pasti semuanya hafal ya anak ya? Iya Pasti semuanya anak-anak ibu semuanya pintar ya anak ya? Baiklah, ibu yang akan memimpinnya anak ya Garuda Pancasila Satu, dua, tiga ya Garuda Pancasila Akulah pendukungmu Patriot proklamasi Sedia berkorban untukmu Pancasila Pancasila dasar negara Rakyat adil makmur sentosa Pribadi bangsaku Ayo maju, maju, ayo maju, maju Ayo maju, maju Baiklah, ibu akan mengapsin kalian terlebih dahulu ya anaknya Ayo maju, 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 maju maju Ali, maju, maju maju Caca Doni Lani, maju maju, maju 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 Lola Dan Rony Ya baiklah, berarti kalian semua 20 siswa Hadir semua ya anaknya Iya, hadir semua Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, di pembelajaran kita ada empat tujuan yang harus kita capai. I can swear, I can joke, I see what's on my mind, if I drink, if I smoke, I keep up with the guys, and you see me holding up my middle finger to the world, like your ribbons and your pearls, cause I'm not just... Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke materi baru ya, semua membawa buku, ya dikeluarkan bukunya nak, seperti yang ibu katakan pada minggu lalu, Semua membawa buku yang seperti ini ya, iya, coba dibuka bukunya halaman 100, kita memulai materi baru, tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi, iya, semua dibuka bukunya nak, iya, oke, sebelum ibu menjelaskan mengenai sumber energi, Coba kalian amati, dan perhatikan di lingkungan sekitar kita, iya, semua yang ada di lingkungan sekitar kita, di sekililing kita, itu diciptakan oleh Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia, iya, untuk kelangsungan hidup manusia, Misalnya seperti tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, matahari, dan lain-lain, iya, semua sumber energi tersebut memiliki manfaatnya masing-masing, iya, seperti matahari, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, pekerja, seperti nelayan, iya, area persawahan atau gunung, Jadi semua itu memiliki sumber energinya masing-masing, seperti ibu katakan tadi, misalnya seperti manusia, iya, kita, kita sebagai manusia membutuhkan sinar matahari untuk kelangsungan hidup kita, iya, kenapa sumber energi matahari sangat penting dalam kehidupan manusia, ada yang tahu? Iya, benar sekali, karena matahari merupakan sumber energi terbesar, karena tanpa matahari di sekililing kita gelap gulita, coba kalian bayangkan, coba kalian bayangkan di sekililing kita gelap gulita, Nah, semua yang kita lakukan itu tidak dapat berjalan dengan lancar, karena di sekililing kita itu gelap gulita, nak, semua yang kita lakukan itu tidak akan berjalan dengan lancar Misalnya seperti kita menyuci, kan, mencuci, pasti kita ingin akan menjemur kain yang sudah kita cuci, ya kan, seperti itu, kain yang kita cuci tersebut tidak akan kering, karena di sekililing kita ini gelap gulita, dan tidak ada cahaya matahari sama sekali, seperti itu kalau di sekililing kita tidak ada matahari, nanti kita bisa memakai apa ya, nak, ya, kalau kain kita tidak kering, seperti itu, nak, ya. Seperti, seperti manusia yang ibu katakan, seperti makhluk hidup, semua membutuhkan matahari, seperti area persawahan juga, area persawahan juga membutuhkan matahari, kenapa area persawahan membutuhkan matahari? Ya, karena pada saat tumbuh-tumbuhan itu ingin melakukan fotosintesis, mereka membutuhkan sinar matahari untuk melakukan memasak-masak pada tumbuhan-tumbuhan tersebut, Iya, seperti itu, seperti manusia juga membutuhkan energi, seperti kalau jika kita tidak sarapan, tidak makan pagi, maka kita akan lemas, lesu, letih, kita juga tidak akan fokus, kita tidak akan fokus, yang ada di pikiran kita hanya makan, dan perut kita juga akan kerocongan, gitu, krok, 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 katanya seperti itu, nak, ya. Ya, ibu mau bertanya dulu pada murid-murid ibu ini, semua sudah pada sarapan, kan? Iya, bagus sekali, anak-anak ibu pinter-pinter semua, ya. Jadi, semuanya sudah pada-pada sarapan, ya, nak, ya, ya. Nah, jadi, kita di pagi hari harus sarapan, supaya kita fokus, semangat, gitu ya, untuk melakukan pembelajaran kita. Ya, sampai di sini, ada yang mau ditanyakan mengenai materi kita, mengenai sumber energi, supaya kita lanjut ke materi selanjutnya, nak, mengenai setuan waktu. Ada yang mau ditanyakan, nak? Semuanya sudah paham? Iya, kalau semuanya sudah paham, kita lanjut ke materi kita, ya, nak, ya. Baiklah, sekarang kita lanjut ke halaman selanjutnya, ya, nak, ya, jika tidak ada pertanyaan mengenai sumber energi. Buka bukunya alamat 116. Sekarang kita materi, satuan waktu. Ya, satuan waktu. Ada yang tahu apa itu satuan waktu? Iya, satuan waktu, yaitu interval waktu yang digunakan untuk mengukur suatu kejadian atau suatu peristiwa. Sebelum kita lebih mendalam, ibu ada gambar. Coba lihat. Ada yang tahu ini gambar apa? Iya, ini gambar jam dinding. Di jam tersebut ada angka 1 sampai 12. Angka 1, 2, 3 sampai 12. Di jam tersebut ada tiga jarum jam. Siapa yang bisa menyebutkan nama-nama ketiga jarum jam tersebut? Siapa yang bisa? Iya, pintar sekali. Yang pendek tersebut namanya jarum jam. Yang pendek. Yang panjang menunjukkan menit. Yang merah menunjukkan detik. Sekarang ini pukul 10 lewat 5 menit detik ke 10. Iya. Ada yang tahu satu jam berapa menit? Seperti ini enaknya menghitungnya. Kasih lihat. Angka 1 ke angka 2 ini ditambah 5. Begitu juga seterusnya. Ini ke sini ditambah 5 juga. Berarti jika di angka 1 jarum panjang berarti dia lewat 5 menit. Iya. Ada yang tahu satu jam ada berapa menit? Iya, pintar sekali. Satu jam ada 60 menit. 60 menit ada 3600 detik. Iya, seperti itu anak-anak. Ada yang mau mencoba lagi? Ada yang mau mencoba lagi? Jadi, jika dia angka jarum jam pendeknya ke angka 9 dan jarum panjangnya ke angka 3, berarti dia menunjukkan jam, ya, Roni, jam 9 lewat 15. Iya, pintar sekali, ya. Jadi semuanya sudah paham, ya, mengenai satuan waktu? Iya. Sekarang, kita sudah berada di ujung pelajaran kita. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Sebelum itu, ibu mau menjelaskan sedikit lagi mengenai peristiwa yang lebih lama dan peristiwa yang lebih singkat. Seperti ini, ya. Ibu kasih contoh. Misalnya, si Lola, dia belajar mulai jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Berarti, Lola belajar selama 2 jam, ya. Sedangkan, si Doni belajar dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Berarti, dia belajar 3 jam. Berarti, siapa yang lebih lama belajar? Si Doni, iya. Berarti, si Doni lebih melakukan kegiatan yang lebih lama. Iya, pintar sekali. Jadi semuanya sudah paham, ya, mengenai satuan waktu dan sumber energi? Berhubung waktu kita sudah selesai dan pelajaran kita sudah berada di ujung pelajaran. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Berarti, semua sudah paham, ya, mengenai materi kita hari ini, nak, nak? Iya. Kalau begitu, ada yang mau menyimpulkan mengenai materi kita hari ini? Ada yang mau? Silahkan, tunjuk tangan. Iya, si Doni. Iya, silahkan, nak. Iya, bagus sekali. Ada lagi yang mau menambahi pendapat si Doni? Lola, iya, silahkan, nak. Iya, pintar sekali anak-anak ibu ini semua. Berarti sudah semua pada paham, ya. Kita beri tepuk tangan untuk memberikan aklus kepada teman kalian. Terima kasih, nak. Silahkan duduk. Iya. Jadi, jawaban teman-teman kalian dan jawaban-jawaban kalian semua sudah pada benar. Jadi, ibu akan sedikit menambahi mengenai kesimpulan kita, mengenai materi kita hari ini, ya. Jadi, matahari merupakan sumber energi terbesar. Tanpa matahari, manusia tidak dapat melakukan segala aktivitasnya dengan lancar, ya. Mengenai satuan waktu, mengenai jarum panjang jam, jarum pendek jam, dan detik semuanya sudah pada paham, ya. Dan juga mengenai kegiatan yang lebih lama dan kegiatan yang lebih singkat, sudah semua paham. Oke. Jadi, sebelum kita menutup pelajaran kita, ibu mau kalian membereskan buku palat-alat tulis kalian. Kalian masukkan semua ke dalam tas, ya, nak, ya. Jangan ada sampai ada yang ketinggalan. Yuk. Ibu tunggu, ya. Sudah selesai, nak? Iya. Jadi, untuk merenggangkan otak dan pikiran kita, ibu mau kalian mengikuti ibu, ya. Buat tangannya seperti ini. Oke, kita goyangkan ke atas seperti ini. Tiga kali. Kesamping seperti ini tiga kali. Dan ke bawah seperti ini tiga kali. Oke, kita ulang, ya. Ke atas tiga kali. Kesamping tiga kali. Ke bawah tiga kali. Dan ke atas. Dan ucapkan, Hore! Iya, tepuk tangan. Untuk kita semua, oke. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa, ya. Siapa yang memimpin doa? Roni. Iya. Silahkan, nak. Roni untuk memimpin doa. Berdoa, dia mulai. Doa selesai. Iya. Terima kasih kepada anak-anak ibu sekalian yang sudah mengikuti kegiatan belajar kita hari ini dengan lancar. Iya. Kita berjumpa di minggu depan, ya, nak, ya. Iya. Terima kasih. Salam siang kepada anak-anak ibu sekalian. Selamat siang. Outro. 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 Terima kasih.